Terdakwa, AKBP Arif Rahman Arifin meminta dibebaskan dari segala tuntutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kuasa Hukum Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin. Marcella Santoso meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mempertimbangkan kondisi keluarga Arif. Pasalnya, salah satu anaknya masih menderita hemofilia tipe A Marcella menyampaikan bahwa proses pidana yang dijalani terdakwa Arif Rahman dinilai sangat berat untuk dilalui oleh pihak keluarga. Sebab, AKBP Arif masih menjadi tulang punggung keluarga. Tak hanya itu, kata Marcella, istri Arif Rahman hanyalah seorang ibu rumah tangga yang biasa mengusung anak-anaknya seorang diri selama enam bulan terakhir sejak kliennya ditahan. Kini, istri Arif hanya bergantung kepada orang tua dan mertuanya yang telah pensiun. Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum meminta AKBP Arif Rahman Arifin untuk lepas dari berbagai tuntutan dalam status kliennya sebagai terdakwa. Hal itu diungkap dalam pembelaan atau pleidoi yang dibacakan di PN Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Ia menyampaikan terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, JP. Karena itu, Arif Rahman harus dilepaskan dari berbagai tuntutan. Menurut kuasa hukum, terdakwa Arif melakukan tindakan menghapus rekaman file rekaman CCTV karena adanya daya paksa. Selain itu, Arif juga melakukan perintah jabatan. Sebagai informasi, dalam perkara perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J, Jaksa Penuntut Umum sudah menuntut enam terdakwa dengan pidana penjara dan juga denda. Tuntutan terhadap enam terdakwa OOJ dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023. Keenam terdakwa itu merupakan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia, Polri, yaitu, mantan Karo Paminal Divropam. Hendra Kurniawan, mantan Kaden Aropaminal Divropam, Agus Nurpatria, mantan Wakaden Bibi Ropaminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, mantan Staf Pribadi, Spri. Ferdi Sambol, Cak Putranto, mantan Kasubagriksa Bangga Etika Roa Prof Divropam, Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubniti Subdit 3 di tipi Dumbar Eskrim, Irfan Widianto. Mereka telah dituntut hukuman penjara dengan durasi kurungan yang berbeda. Untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Jaksa menuntut keduanya dengan tuntutan tertinggi dari terdakwa lain, yakni 3 tahun penjara. Kemudian Cak Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara. Sementara Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto telah dituntut dengan pidana penjara terendah di antara para terdakwa OOJ, yakni 1 tahun penjara. Tuntutan penjara itu belum termasuk pengurangan masa penahanan yang telah dijalani mereka sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!